Hai Assalamualaikum Mam Hai teman-teman semua Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi jadi di video kali ini aku mau share tentang rutinitas aku di pagi hari sebagai ibu rumah tangga ya sama seperti kayak kalian semua karena rata-rata kan yang nonton video aku ini posisinya sama kayak aku ya sebagai ibu rumah tangga ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari ini aku mulai dari yang setengah lima udah selesai sholat subuh langsung mau memulai aktivitas pertama aku mau nyuci baju dulu karena ini kan bisa ditinggal gitu ya jadi aku mau ngegiling cucian dulu baru nanti aku ngerjain pekerjaan yang lain sebenarnya enggak terlalu banyak yang aku bisa share di video video kali ini karena nanti durasinya terlalu panjang gitu nah lanjut lagi setelah tadi aku ngegiling cucian di mesin cuci aku mau ngeberesin piring-piring sama perabotan yang udah aku cuci dari semalamnya aku juga keseringan tuh nyuci piring di malam yang jadi pagi itu tinggal dirapiin aja tapi kadang juga enggak gitu sih kadang lagi males malam lagi males tuh ya pagi-pagi baru dicuciin gitu ini berhubung semalam udah dicuciin dan enggak terlalu banyak jadi ini mau langsung aku beres ini aja untuk piring sama perabotan yang lainnya dan itu mau langsung aku balikin atau aku taruh di rak piring gitu ya biar enak gitu kelihatannya kan si rak piring yang di mejanya tuh kosong tuh enak itu enggak terlalu banyak barang-barang numpuk disitu ya termasuk sendok-sendok terus sutil pisau-pisau semua tuh aku balikin lagi ke tempatnya gitu karena kan ini udah tiris udah kering hari ini pagi ini tumben aku mau bikin sarapan untuk suami aku bawa ke tempat kerja sarapannya menunya masih sama-sama yang kemarin videonya udah aku share itu aku mau bikin martabak lagi jadi semalamnya tuh aku udah bikin martabak lus paginya ini suami aku minta dibuatin lagi untuk sarapan sama untuk dibawa ke tempat kerja gitu jadi ya udah ini aku mau bikinin dulu karena kan masih ada waktu ya ya tadi aku mau masak mam sekalian tapi kayaknya enggak keburu anak aku udah mulai agak-agak rewel kalian pasti tahu ya kalau ada anak kecil di rumah maksudnya kalian punya anak kecil gitu entah kenapa anak kecil tuh kalau kita ada di sampingnya dia tuh tidur nyenyak banget enggak kebangun-bangun tapi kalau kita tinggal tinggal beberapa meter aja dari dia pasti udah langsung nyenyak nyenyak kebangun gitu ini aku lagi bikin adonan martabaknya untuk resep adonan martabak untuk resep martabaknya ini videonya udah aku share di video sebelum ini ya jadi mungkin kalau kalian belum lihat bisa langsung aja ya cek ada di video sebelum ini nah ini martabaknya udah selesai aku bikin adonannya sekarang mau aku tinggal dulu setrika baju kerjanya suami aku karena suami aku kan masuk pagi dan baju kerjanya itu belum aku setrika jadi aku mau aku setrika dulu cuma sedikit sih cuma ada dua pasang gitu jadi aku nih sebenarnya tim lipat cucian gitu ya mama nggak disetrika semuanya tuh nggak aku setrika kecuali baju bekerja sama baju pergi-pergian aja baju pergian pun aku setrikanya ketika kita mau pergi aja jadi dadakan gitu kayak tahu bulat karena aku sebenarnya nggak terlalu suka mau sama nyetrika ini menurut aku setrika nih pekerjaannya menyebalkan bikin aku ngantuk bikin pusing karena uap panas dari setrika itu ya makanya aku jarang banget setrika baju jadi cuma beberapa baju aja yang aku setrikain kalau temen-temen semua gimana apakah tim lipat cucian seperti aku gini atau semua cucian semua pakaian tuh termasuk pakaian-pakaian yang kecil tuh disetrikain juga sebenarnya lebih enak itu setrikain memang dipakainya juga lebih enak gitu cuma karena aku males dan keterbatasan waktu jadi aku lipetin aja dulu sih awal-awal aku menikah ya aku lipetin cucian eh lipetin setrikain cucian gitu tapi semenjak punya anak semenjak anaknya ada dua itu kayak udah nggak kepegang gitu untuk niterikain baju jadi udah kita lipetin aja ini aku udah selesai setrika baju suami cuma ada dua pasang gitu kemeja sama celananya aja seragam kerjaan gitu Nah sekarang mau lanjut lagi nyerusain si martabaknya tadi bikin adonannya udah aku diamin tuh selama 30 menit terus ini mau aku tambahin adonan biangnya gitu ya kayak pakai baking soda sama baking powdernya mau aku campurin setelah ini kita masak deh nah untuk sarapan-sarapan kayak gini sebenarnya aku jarang banget mam bikin sarapan itu tuh bisa dihitung deh kalau lagi mood dan lagi sempet aja bikin sarapan karena kebanyakan nggak sempetnya gitu kalau pagi-pagi udah mulai beraktifitas jadi kalau pagi itu biasanya aku kayak ngerapihin pede nyuci kayak gitu-gitu aja dan sama aku tuh biasanya kalau pagi suka ngedit video karena kan biar enak gitu ya ngedit videonya tuh kalau anak-anak lagi tidur gitu makanya nanti pas saya ngedit video itu aku langsung baru ngerjain yang lainnya gitu nah berhubung sekarang lagi rajin jadi ya udah ini aku bikinin martabak dan martabaknya ini udah selesai dimasak mau aku kasih topping dulu martabaknya ini untuk potong martabaknya sesuka hati banget sih ini aku potongnya asal-asalan aja aku potong kotak-kotak kecil gini biar nanti pasti dibawa ke tempat kerja suami aku tuh kebagian banyak kita sama temen-temennya kebagian semua dan ini martabaknya udah jadi ini tinggal nanti